Realme resmi meluncurkan ponsel terbarunya, Realme GT Neo 6 SE di pasar Cina. Seperti namanya, ponsel tersebut merupakan penerus dari Realme GT Neo 5 SE yang diperkenalkan tahun lalu. Dibandingkan pendahulunya, Realme GT Neo 6 SE kini hadir dengan sejumlah peningkatan spesifikasi. Salah satunya adalah pada aspek chipset. Kini, otak perangkat tersebut ditenaki oleh chip kelas menengah terbaru Qualcomm, yaitu Snapdragon 7 Plus generasi ketiga. SoC ini memiliki prosesor 8 inti atau octa-core dengan kecepatan klub hingga 2,8 GHz, dibadukan dengan RAM 16GB dan media penyimpanan hingga 512GB. Pembaharuan juga terletak di aspek layar, di mana Realme GT Neo 6 SE mengadopsi layar jumbo LTPO AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan atau brightness super terang mencapai 6000 nits. Layar ini mengusung model melengkung atau curve memiliki resolusi 1264 x 2780 piksel dan sudah dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass Victus 2. Dengan spesifikasi layar seperti itu, semua konten yang ditampilkan di layar Realme GT Neo 6 SE tentunya bisa dinikmati dengan nyaman di kondisi apapun. Beralih ke aspek kamera, Realme GT Neo 6 SE dibekali dengan 2 kamera belakang meliputi kamera utama 50MP dengan bukaan f1.9 dengan fitur OIS dan kamera ultrawide 8MP bukan f2.2. Sementara itu bagian depan terdapat kamera selfie 32MP dengan bukaan f2.5 yang dimuat di lubang pansul. Untuk aspek software-nya, Realme GT Neo 6 SE menjalankan sistem operasi Android 14 yang dipoles dengan tampilan antarmuka Realme UI 5. Fitur pendukung lainnya yang ada di pansul ini menjangkau baterai pansur dengan kapasitas 5500 mAh yang mendukung pengisian cepat 100W, speaker stereo, serta tingkat ketahanan air dan deput dengan rating IP65. 5. Di pasar Cina, Realme GT Neo 6 SE tersedia dalam varian warna hijau dan abu-abu. Nah, berikut ini adalah perincian harga dari Realme GT Neo 6 SE. Belum ada informasi apakah Realme GT Neo 6 SE akan dipasarkan di luar Cina atau tidak? Kita nantikan saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme.